Hai semuanya, balik lagi di channel youtube Tech with Black dan di video kali ini gue punya 5 rekomendasi PC di bawah 1 juta dengan spesifikasi yang cukup bagus dan kalau udah di bawah 1 juta udah pasti harganya terjangkau ya So, semoga video ini bermanfaat, enjoy the video Oke guys, jadi yang PC pertama ini Rp450.000 karena ini konsepnya 5 top PC dari budget di bawah 1 juta pokoknya jadi yang pertama adalah Rp400.000 ya, ini gue ngambil yang RAM-nya 2 GB, kalau RAM-nya 4 GB jadi Rp500.000 beda Rp50.000 udah pas neng aja jadi di sini spesifikasinya pakai E5500, jadi jangan berharap terlalu banyak habis itu RAM-nya cuma 2 GB, harddisk 320 GB, Viganya on board ya, ini, aduh internet gue sih, cuma kalau pelayanannya sih ini kayak sih, maaf barang baru kasih ulasan barang udah dicoba lumayan bagus mau disimulasi bersih, ya gitu lah ini udah tua, udah usianya 14 tahun untuk prosesor habis itu juga soket LGA 775, 45 nanometer, 2 cores, 2 threads, ya integrated-nya on curtain motherboard keluaran tahun 2010, tanggal 18 April, super sampe DDR3, Gen 2 untuk PCI Express-nya frekuensinya 2,8 GHz base clock-nya di 200 MHz, jadi ada uang, ada rupa guys, ya jadi untuk PC budget kayak gini don't hope terlalu tinggi jangan punya ekspektasi yang terlalu besar, bahwa kalau PC budget Rp400.000an, kalian tuh gue pahitin aja deh nah, susah lah ya, ini karena untuk skornya aja, untuk prosesor aja di Rp1020, ya, aduh ini gue jujur aja jangan berharap terlalu tinggi untuk spesifikasi komputer yang seperti ini kenapa kak? kan, ya, kan boleh dong berharap ya gimana, berharap ya boleh-boleh aja cuma, mesti tahu situasi ini spek PCI, eh, 5500 jalan aja udah syukur gitu loh ya yaudah lanjut lah paling kalau upgrade, upgrade ke GT 310 aja yang kedua, ini Rp500.000 udah terjual sebanyak 165 unit upgrade, abis itu pakai i3 Gen 2 ya ini gue nggak tahu cuma nanti kayaknya gue bakal ambil yang i3 Rp220 aja untuk spesifikasinya RAM-nya pakai DDR3-4 GB oke, upgrade ke 2x4 masih bisa upgrade SSD masih bisa hardware 500 GB full supply pure 300 Watt Windows 7 siap pakai atau Windows 10 aplikasi standar PC second import belum pernah di-service casing mulusnya udah lah ya, kurang lebih ya gini sih ini budget segini Rp500.000 kalian gue yakin HP yang kalian pegang sekarang atau HP eh, pokoknya HP yang kalian pegang sekarang gue yakin pasti di atas Rp500.000 nggak mungkin kalian HP-nya cuma Rp300.000-Rp200.000 di jaman sekarang palingan kalian pasti ya semurah-murahnya paling Rp1.000.000 lah ini rekomendasi dari gue Rp500.000 kalau teman-teman minat, link deskripsi itu buat iseng mungkin buat anak gitu kan ini dia gue ambil yang Rp200.000 ya yaudah Rp200.000 aja dia socket LG Rp1155 udah 2 course 4 rates dia ada inter-hide graphics 2000 frekuensi 3,1 keluaran tahun 2011 tanggal 20 bulan Februari dia rak support di R3 yang support di 1333 MB per second untuk score prosesornya sendiri di angka 1854 jadi gue bilang jangan berharap terlalu tinggi ini PC budget Rp500.000 lanjut Rp600.000 sekarang PC Core i3 RAM 4 GB harddisk 500 GB termurah ini Rp600.000 ya ini pakai i3 2.1 2.0 berarti yang tadi i3 2.100 ini dia harddisk 500 GB oke ada ethernet land segala macem ini RAMnya 4 GB RAM 4 GB hampir itu 2x4 cuma beda apa nih coba kita letak ini Rp120.000 ya gak beda jauh guys ya 3,3 GB skornya tahun 2011 2 course 4 rates memakai iGPU yang sama ya gak bakal beda jauh lah untuk skornya di angka 1964 kalau yang tadi beda tipis gak sampai yang jomplang kalau menurut gue sih ya sama skornya 11 lah gak sampai yang paling gak segini-segini kalau misalkan kalian main Dota pun ya fps-nya kalau bisa jalan ya paling gak segini-segini juga gak mungkin sampai yang wah gimana gitu kan budget Rp700.000 ini adalah PC Core i5 RAM 8 GB harddisk 500 GB wifi termurah bergaransi oke i3 i5 Gen 2 ini asumsi gue ada memakai i5 2400 harddisk 8 eh RAM sorry RAM 8 GB harddisk 500 GB ya pokoknya ngikutin budget kalian aja ini adalah spek spek komputer di bawah 1 juta harga murah wah ternyata apa ini i6 3407 cuma gue gak tau ya gue asumsi gue pakai i5 2400 aja cuma nanti tanya aja tokonya bang ini pakai i5 gen berapa biar lebih jelas juga udah kalau i5 2400 pun dia misalkan lake ini udah 4 cores 4 threads udah 4 core udah hyper trading frekuensi di 3,1 up to 3,4 dia support RAM DDR3 TDP-nya di 95 Watt ya wajar ya karena dia di 32 nanometer kalau untuk processor-nya di angka 3865 cuma nanti tanya aja ke bang yang punya toko ini kan kalau gue baca disini ada core i5 gen 3 i5 3400 mungkin bukan 3407 cuma nanti tanya aja lah oke ini sekarang yang terakhir adalah budget 850 ribu jadi dari budget 400 ribu 500 ribu 600 ribu 700 ribu dan yang terakhir di angka 800 ribuan ini adalah PC Lenovo think center toward core i5 gen 4 memakai RAM-nya gue ambil yang 4 GB dengan hard disk 500 GB cuma kalau teman-teman misalkan butuh penyimpanan yang besar ambil yang SSD aja cuma ngikutin budget-budget dan ngikutin budget teman-teman dan keperluan kalian juga i5 4570 ini adalah pokoknya ini spek PC ini jauh di atas startup gue juga kalau laptop gue dia memakai i3 7100 ini gen 7 sih i3 gen 7 kalau laptop gue kalau ini dia i5 4570 ya cuma beda 3 generasi cuma kita lihat nanti lah dia memakai IGP untuk ada graphics ini sih toko data asset sih percaya sama gue kalau kalian punya uang lebih ambil ini aja it is the best one i5 4570 itu dia udah 404 rat sesrekwensi 3,2 up to 3,6 TDP-nya 84 Watt bulan tahun 2013 tanggal 2 bulan Juni memakai intervoket LG 1150 dengan skornya di angka 5223 teman-teman ya jadi kalau teman-teman misalkan tertarik dari 5 rekomendasi PC ini 400 ribu sampai 800 ribu langsung das aja link di deskripsi dan kalau mau rakit komputer lewat gue juga bisa banget DM Instagramnya aja bakal gue bantuin semampu gue dan sebisa gue ya gue bakal kasih pelayan dan yang terbaik gue bakal bertanggung jawab tenang aja gue udah kirim ke 5 kota ke 5 tempat yang berbeda puji Tuhan masih ada yang berjalan sama gue semoga ke depannya lagi gue bisa lebih belajar dari pengalaman-pengalaman gue yang sebelum-belumnya dan menjadi channel Youtube yang lebih baik lagi ya di Indonesia terutama amin yaudah bye-bye semoga kalian selesai selesai selalu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax